Intro Sayang mommy Sayang mommy Namanya siapa? Eh, namanya Bobo Sayang Liat guys, papaunya lucu banget, liat tuh Warna hitamnya cuma satu doang Sayang mommy sayang Sayang Bobo sayang Halo guys, welcome back to my channel Baik, ini channel aku Sinta Dayanti Oh my god, udah lama banget aku gak buat video Jadi karena hari ini aku syatunya di studio Makanya belakangnya agak beda I'm sorry, kalo misalkan kalian gak enak dengan lightingnya Atau gimana Karena ini bener-bener mendadak Dan gak seperti setup di rumah Dan hari ini aku bakal update Tentang skincare rutin aku Karena hormon hamil kan berubah-berubah Ya, karena semenjak Aku hamil Dan kulit aku tuh bener-bener berubah kayak Kadang kering Kadang berminyak Kadang sampe kayak ngelopek-ngelopek Di sekitar sini Jadi aku bakal share ke kalian Sekalian aku memperkenalkan produk baru gitu Jadi dia tuh kayak Hmm, must have-nya semua orang Kalo misalkan kulit kering gitu kan Karena banyak hamil bagus banget Dan aku udah coba sekitar satu minggu Dan alhasil lumayan worth it di bekas jerawat aku Jadi mari langsung kita ke produknya aja Step pertama skincare aku Yaitu pastinya tetap face wash Nah face wash Aku pakai dari produk Envy Green Gentle Clean Facial Foam Untuk kulit kering atau normal Jadi ini bagus banget Dia membersihkan makeup aku bener-bener dengan gentle Terus busanya juga gak terlalu banyak Wanginya harum Dia bentuknya kayak gel putih bening gitu Kayak gini Jadi aku gak praktekin ke kalian Karena aku ini barusan banget udah cuci muka Pakai si gentle facial foam dari Envy Green Itu kalian liat Biasa kan kalo facial foam-facial foam lainnya Kan banyak banget busanya Nah ini tuh kayak Pokoknya bagus banget deh gitu kan Facial foam dengan bahan alami Mengandung ekstrak lidah buaya Dengan formula bebas minyak Membersihkan dan melarutkan kotoran Menjadikan kulit bersih dan tetap lembab Nah jadi klaim dari mereka tuh bener-bener kayak Kayak gak nyisahin kulit kering di Rasa kering di kulit aku gitu Nah karena kulit aku ini mudah banget Komedoan Jadi setiap cuci muka aku tuh pasti pake tools Yang ini Nah ini adalah baby vibration Jadi itu kayak tinggal di Pecet aja gini Terus dia langsung geter Terus langsung kalian cuci aja Se-enaknya kalian Gak usah terlalu lama Paling sekitaran 1 menit Jadi kulit-kulit mati itu langsung Terus selanjutnya setelah cuci muka Aku pasti langsung pake facial spray Facial spray disini Aku pake yang cleanel Nah cleanel ini bagus banget Untuk menyimbangkan pH kulit Karena ini aman banget untuk Gusuy dan bumil Jadi aku berani pakai Dan mereka ini mempunyai Skin pH balance 5,5 Jadi aku suka banget sih sama ini Karena kemerahan-kemerahan bekas kering Di sekitaran hidung aku itu juga Gone gitu kan Nah bakal kita langsung semprot aja Nah yang aku suka juga kenapa Ini partikel semprotannya tuh kecil banget Tapi sampai-sampai tuh Kayak udah gak Kayak gak kerasa kena muka gitu loh Tapi muka aku tuh udah basah Nah ini aku biarin aja Nyerap Nah buat kalian yang wajahnya jerawatan Juga bagus banget sih Pakai ini Karena dia tuh bisa kayak meredakan Merah-merah di kulit kalian gitu loh Karena dulu kan waktu awal hormon Aku hamil berubah Aku tuh kayak bingung loh Kok mukaku jadi kayak kering banget Kayak bener-bener kering kerontang Kayak burun Sarah Atau kayak dompet kering kalian Jadi aku tuh kayak bingung banget Dan bahkan waktu itu aku Di rumah tuh kayak gak Pake skincare apa-apa Aku stopin skincare juga Kayak masih kering Aku pakein skincare yang Bekas aku yang lama juga Masih kering Mereka melembabkan Tapi gak melembabkan Yang sampai seharian gitu loh Nah jadi aku tuh kayak Memutar otakku 190 derajat Aku akhirnya menemukan produk-produk Yang aku akan share ke kalian hari ini Nah setelah si Cleanal facial spraynya meresap Seperti ini Aku punya 2 macam toner Ini dari Envy Green sama Enpure Nah untuk Enpure ini aku suka banget Kenapa? Karena ini bagus banget Untuk tekstur wajah aku Nah untuk tekstur sendiri Seperti komedo-komedo yang ada disini nih Ataupun bekas-bekas beruntusan Atau apapun itu Ini bagus banget Nah kemarin kan aku kan Sempat agak berminyak sedikit Nah jadi aku pake yang ini gitu loh Karena komedo disini Terus beruntusan aku tuh jadi hilang Nah cuman sekarang Aku lagi pake si Envy Green Yang Gentle Clean Face Toner Karena ini bagus banget Untuk melembabkan wajah Wajah kalian juga Karena aku ngerasa bagian hidung aku disini Kayak bener-bener kering gitu loh Kayak terik Kayak keras gitu Mukanya kayak Kayak gak enak deh pokoknya gitu kan Nah jadi aku mau pakein aja Aku selalu pake toner itu gak pernah pake kapas Karena sayang gitu ya Aku ngerasa tuh kayak rugi aja pake kapas gitu kan Kapasnya produknya banyak aja terserap ke kapasnya Tapi untuk ke mukanya sedikit banget gitu Nih jadi tinggal aku gosok-gosok aja Terus aku tap-tapin ke wajah Jadi untuk ke step skincare selanjutnya Aku gak mau setelah pake langsung timpah Pake timpah-pake timpah gitu enggak Jadi aku biarin meresap dulu Pelan-pelan gitu kan Baru aku lanjut ke step skincare selanjutnya Nah terus lanjut ke essence Essence disini aku pake yang Envy Green Intense Hydrating Toner Essence Ini 30ml Jadi ini adalah face treatment essence Menghidrasi, menutrisi, antioksidan Nah jadi aku suka banget ini kenapa Dia tuh membuat wajahku lembab Tapi gak sampe over Membuat wajahku sampe terasa berminyak atau lengket gitu Nah jadi ini toner Tapi dia essence guys Jadi teksturnya masih tetep cair Jadi aku biasa pake dua pang gitu Masih tetep cair Tapi dia masih kayak ada Kayak rasa-rasa lengket essence-nya gitu Ini langsung aku pakein di muka Jadi ini enak banget sih apalagi Biasanya aku masukin kulkas Dari semingguan aku pake produk dari Envy Green Dan aku campur dengan produk aku yang lainnya itu Aku ngerasa kayak wajah bekas dirawat aku tuh agak memudar sedikit Nah terus biasanya sebelum lanjut ke cream Aku pake eye cream dulu Nah eye cream disini aku pake dari Cleanl yang Eye Bright Jadi ini sebenernya aku gak ngerasain Ngilangin mata panda aku sih Cuman yaudahlah ya pake aja yang ada di rumah Kasayang gitu Kan gak ada ruginya juga pake eye cream Tapi ini melembabkan banget sih menurut aku Jadi bawah mata aku tuh kayak jarang kering Atau gimana gitu Kalau misalkan eye creamnya udah ngeresap Biasanya aku sebelum ke cream juga Aku lanjut ke bagian bibir Nah untuk bibir disini Aku pastinya selalu nge scrub bibir aku Biasanya tiga hari sekali Atau seminggu sekali Biasanya aku pake gula sama madu gitu Cuman kali ini Aku pake yang dari Envy Green Fresh Handmade Kiss Me Scrub Gak ada wanginya sih Wanginya bener-bener gak menyengat Terus ini bener-bener gula Langsung aku pakein aja untuk nge scrub bibir gitu Alhasil pake ini nih Bibir aku kerasa lembab Terus yang pasti kulit-kulit matinya Keangkat semua gitu kan Aku gak tau ini gulanya aman atau engga Kalau kemakan Cuman yang pasti enak manis gitu Kayak ada manis-manisnya Ya iya sama juga gula kan Nah terus langsung aku lap aja Pake tisu Nah karena kan aku tuh punya kebiasaan Kayak suka ngopek-ngopekin Ngeletek-ngeletekin bibir gitu ya Kayak udah kebal aja gitu kan Bibirnya dikopekin berdarah juga gak sakit gitu Walaupun pas dia bawa makan pedas tuh sakit banget Kalau pake si lip skirt tadi Tuh wajah kulit Eh wajah Bibir aku tuh langsung kayak kerasa lembut Terus kulit matinya tuh bener-bener keangkat semua Dan langsung aku lanjutin Pake si lip terapinya Figurin lip color care Nah jadi ini tuh warnanya kuning Tapi dia ada warnanya gitu kan Ada warnanya bener-bener warna yang natural pink gitu Tuh Dan ini bener-bener menutrisi bibir aku juga Aku biasanya pake ini Jadi sambil aku nenggak ke makeupan Aku pakein supaya bibir aku pas makeup dipake lipstick Tetap lembab dan bagus hasilnya Dan bahkan di rumah aku sekarang tuh udah gak pernah pake lipstick lagi gitu Hanya pake lip balm ini aja Jadi merahnya itu bukan merah lipstick Tapi merah bibir alami gitu kan Padahal merah lipstick juga gitu Sebelum aku pake si Envy Green Lip Color Care ini Sebelumnya aku tuh pake veseline Aku kan gak suka gitu ya Bibir yang kerasa kayak panas Kayak apa sih lengket berminyak gitu Aku gak suka nasi veseline tuh menurut aku Terlalu thick, tebal rasanya Jadi aku sukanya pake yang ini aja Kadang pun ini aku bawa di pouch Makeup pouch aku Jadi kalo biasa aku ke mall atau ke ruangan yang merasa gitu Aku tinggal touch up aja biar lebih moist Nah setelah itu lanjut ke serum Untuk serum disini aku punya dua Ini serum gold dari serum C gitu Cuman aku agak kurang suka Karena serumnya itu menurut aku Teksturnya itu kayak gak membuat wajah aku lembab Dia hanya membuat wajah aku cerahan Tapi gak lembab Muka aku lagi kering Kecuali kalo muka aku lebih berpinyak Aku suka banget pake ini gitu Nah karena muka aku lagi kering banget Jadi aku udah stop pake ini Dan ini tuh kayak ada partikel-partikel goldnya gitu Jadi agak mengganggung terutu aku kalo dipake siang hari Nah jadi malam ini aku mau pake si Envy Green Intense Fit Vitamin C Serum Nah ini bener-bener bagus banget untuk mencerahkan Oh my god bekas-bekas jerawat aku di bagian sini tuh udah agak memudar Bekas jerawat aku di bagian sini udah bener-bener hilang Tinggal di bagian sini dan sini Karena aku pakenya juga baru seminggu Dan wajah aku itu bener-bener kayak Ehhhh Kinclong Kayak ehh Glowing gitu Karena ini juga menurut aku agak lengket Hasil akhirnya jadi enak banget Pas dipakein makeup gitu Nah jadi biasanya ini aku keluarin dari kulkas Ini aku pakein 2 pump Secarnya gini Ini tinggal aku pakein aja Nah cuman si serum C ini gak boleh dipake siang-siang guys Karena vitamin C itu agak kayak vampir gitu ya Dia agak musuh sama matahari Kalaupun kalian pake siang hari Bener-bener kalian harus pake sunscreen Jadi dia tuh kayak lengket Lumayan lengket tapi gak mengganggu Sampai lengket yang gimana Dan ini bener-bener moisturizing banget guys Tuh wajah aku langsung kayak kerasa seger Kayak ada efek glowing Tapi bukan glowing yang basah dan lembab Sampai kayak lengket-lengket gitu enggak Cinta parah sama si vitamin C Nah untuk krim siang sama malemnya Aku gak order krim siangnya Cuman aku hanya order si sun protectionnya Karena sun protectionnya tuh kayaknya lebih Best seller gitu kan Nah jadi malam ini aku mau tunjukin dulu si krim malemnya Envy Green Nike Extra Whitening Yang ini Ukurannya 10 gram Untuk kalian yang suka boros pake Mungkin ini gak bakal cukup buat kalian 1 bulan Nah ini aku juga udah habis segitu Di bagian sini Untuk pemakaian 1 minggu Nah untuk teksturnya sendiri Dia tuh kayak tuh dipakein ke muka Kalian langsung berpikir Kata oh ini ada baunya Baunya agak kayak ibu-ibu sih menurut aku Pas dipakein tuh dia tuh kayak Terasa agak sedikit tebel Tapi ini bagus banget Soalnya kan dia extra whitening Dan wajahku juga kayak kerasa lembab gitu Terus lama-lama dia bakal nyerak gitu loh Tuh wajah tuh bener-bener keliatan kayak sehat Kenyal Terus gak lengket sama sekali Dan biasanya setelah sampai disini Aku tuh ready to bobo Nah cuman kalo untuk paginya Aku tambahin si ini Envy Green Ultimate Sun Protection Yang 10 gram untuk kulit kering dan kulit normal Aku cinta banget sama sun protection ini Kenapa mungkin si Emina udah tersingkirkan gitu ya Karena apa ini ada efek whiteningnya Jadi dia tuh bukan efek white cast yang mengganggu gitu Enggak tapi dia tuh kayak Wajah kalian tuh langsung instant glow Instant bright Bukan white cast yang jelek gitu loh tuh kan Kalian bisa liat wajahku cerah sebelah Dan super glowing Dan ini gak lengket sama sekali Terus dia teksturnya bener-bener ringan Gak lengket di wajah kalian tuh Enak banget sumpah Aku suka banget sama sun protectionnya Aku biasanya sekarang kalo udah pake sun protection ini Aku pede-pede aja keluar rumah gak pake BB cream Gak pake apa Gak pake gitu Pokoknya hanya stop di skincare Terus pake bedak tabur udah langsung keluar rumah Aku udah pede banget So kesimpulannya Aku suka banget dari rangkaiannya Envy Green ini Terutama vitamin C serumnya Sama sun protectionnya Oh my god aku secinta itu Untuk tambahan-tambahan lainnya Mungkin untuk mingguannya Aku maskeran aja Pakai si masker komedo dari Envy Green juga Masker komedonya ini Untuk semua jenis kulit Dia tuh cuma 20 gram Jadi aku tuh biasa tiap minggu Kemarin aku udah maskeran pake ini Jadi maskernya itu tinggal dioles aja Di area kalian yang berkomedo Tinggal tunggu kering aja Jadi teksturnya bener-bener kayak pasta gigi Dan menurut aku pertama kali kalian pake ini Kalian bakal ngerasa Oh ini agak dingin-dingin semriwing gitu ya Mungkin ada alkoholnya kayaknya Ya Dia ada alkohol Dan alkoholnya berada di urutan nomor 2 Di hidung kalian tuh kayak ada sensasi Agak perih sedikit Kalo misalkan di hidung kalian ada yang terkopek Atau terkelupas gitu Nah setelah kering Ini nih bisa di peel off gitu loh Bisa dikopek gitu Kalian tinggal tunggu aja Wajah dalam kondisi bersih Oleskan merata pada area berkomedo Selama Diamkan selama 50 menit Angkat dengan tangan Kemudian bersihkan dengan waspap Atau sponge basah Nah kalo di aku Komedo-komedo itu Agak terangkat sedikit Karena komedo aku ini kan tipenya dalam Jadi gak semua produk yang peel off itu bisa mengangkat komedo aku Nah mungkin segini aja review dari aku Mengenai produk-produk dari skincare Aku sekarang yang terupdate Kenapa aku pindah skincare Karena ya itulah keadaan kulit aku tuh kayak berubah-rubah gitu kan Karena aku gak tau kenapa Karena ini aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui juga Jadi aku gak bakal takut Karena ini udah bepom halal Mungkin segitu aja review dari aku Semoga bermanfaat Dan buat kalian pejuang-pejuang kulit kering Selamat mencoba Bye Bye Bye